ini mas bro ketemu lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga mas bro semuanya sehat selalu semoga berharga riskinya oke hari ini saya ingin mengajak mas bro berbagi sedikit pengalaman ya mas bro ya berbagi sedikit pengalaman bagaimana caranya memasang tajur supaya agar dapat abon ini jadi mas bro yang belum tahu tolong disimak ya jangan di skip oke caranya begini ini tajur kita mas bro ya ini tajur kita mas bro saya pilih joran bambu mas bro kenapa supaya ringan mas bro ini ini kalau seratus terus lima puluh itu ringan tapi kalau kayu mas bro berat dan juga kalau kayu kalau taruh di air dia akan gelap kalau ini taruh di air mas bro dia akan mengambang jadi tajur kita walaupun kena babot tidak bakal ini hilang mas bro oke itu kelebihannya mas bro dan ini bisa tahan bambu ini bambu ini kecil-kecil begini sudah tua mas ini menerima lima tahun mas bro oke jangan ringan ini enteng oke caranya bagaimana mas bro ini mas bro ini kotak mas bro ya kotak hidup mas bro jangan kotak mati oke ini mas bro ini mas bro oke begini cara kalau mas bro semuanya ingin tajur supaya dapat babot mas bro ya nah lihat saya mas bro fokus sama ini oke caranya begini mas bro ini jangan begini mas bro caranya ingat mas bro ya perhatikan baik-baik jangan skip oke mas bro caranya oke ini dua hari ini dua hari kalau gak dimakan gabus mas bro tahan masih hidup ya ini dua hari ini kalau gak dimakan apa sih hidup ini ya cara kerjanya bagaimana mas bro ini mas bro ini cara kerjanya mas bro mas bro cari saja lokasinya buat najur ini kita berbagi pengalaman mas bro ya ini cara kerjanya mas bro oke perhatikan mas bro ini mas bro ini 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 kan ini nah nah itu mas bro cara kerjanya eh mas bro mantap kan oke kalau dua hari tidak dimakan gabus mas bro masih hidup ya gak makan latihan mas bro asal asal caranya benar mas bro ya ini mas bro oke ini kalau mau najur mas bro ya oke kita angkat lagi tuh kalau mau najur mas bro ya ini ya ini kalau dua hari enggak dimakan gabus masih hidup mas bro dan kalau gabus kecil mas bro dia karena dia hidup melompat kesana sini gabus kecil enggak bakalan dapat kecuali babus gabon oke caranya begini jangan seperti ini mas bro jangan dari belakang begini dia bakalan mati karena dia seperti ini nantinya di air karena sini berat mas bro oke yang bagus itu seperti ini mas bro dari dari bawah tapi kalau mas bro mau casting itu lain lagi mas bro ini ini ya cara saya mas bro ya pengalaman saya cerah kalau mas bro ada cara yang lebih ajitul lagi lah kalau casting umpan kodok hidup seperti ini enggak perlu neko-neko cukup di sini tapi kalau mau casting mas bro ini kalau mau casting cukup seperti ini mas bro karena siapa gabus itu makanya dari kepala mas bro ini mas bro seperti ini casting ada yang seperti ini 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 terus langsung ke sini ini seperti ini mas bro ini enggak bakalan dapat pasti sering lepas cobalah mas bro yang benar itu begini mas bro yang benar itu begini mas bro boleh dicoba di rumah mas bro ya pengalaman saya ini boleh dicoba di rumah nanti kalau mas bro berhasil mas bro cari channel saya lagi baru mas bro subscribe oke mas bro coba coba saja dulu di rumah mas bro baru kalau berhasil baru subscribe mas bro ya oke oke itulah mas bro pengalaman saya oke selamat mencoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat ingat saya hanya berbagi pengalaman jika semuanya ada yang setuju silakan coba kalau enggak setuju silakan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mantap terima kasih telah mencoba di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton